Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua tentunya di The Lawyer, channel Youtube Reutami dan Benua Jadi, kali ini saya ingin berbicara tentang capres dan cawapres yang sekarang lagi panas-panasnya menuju Pilpres 2019 Dimana kedua capres, baik itu Pak Jokowi, baik itu Pak Prabowo memberikan statement Dimana statement tersebut seolah-olah menarik simpati katanya gitu ya Isunya adalah menarik simpati masyarakat Dimana mereka menceritakan tentang telukesannya selama ini Kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa selama ini dia diisukan orang-orang sebagai PKI dan sebagainya Bahkan Pak Jokowi mensurvei adanya 9 juta masyarakat atau 9 juta orang Yang percaya bahwa dirinya adalah anggota PKI atau kader daripada PKI Sementara Pak Prabowo menyatakan bahwa adanya sejumlah elit dari kalangan Pak Prabowo Dimana bertemu dengan Pak Prabowo lalu menyatakan bahwa dirinya diancam Kalau seandainya tetap mendukung Pak Prabowo dan dia pada akhirnya dipaksa untuk mendukung Pak Jokowi Katanya seperti itu, jadi ada ancaman Jadi saya ingin mengupas satu persatu dulu Nah, saya ingin berbicara tentang Pak Jokowi dulu Di dalam pidato Pak Jokowi menyatakan bahwa Dia mengungkapkan tentang perasaannya bagaimana ketika disebut seorang PKI Lalu dia menyatakan bahwa usianya pada saat PKI dibubarkan itu usianya sekitar 4 tahun gitu Jadi dari mana dia menjadi seorang kader PKI usia 4 tahun katanya Lalu Pak Jokowi bilang, kalau seandainya ketemu sama orangnya dia pengen tabok tuh orang katanya begitu Nah inilah yang dipermasalahkan oleh kubu sebelah gitu, kubu Pak Prabowo Kubu Pak Prabowo menyatakan seorang presiden tidak boleh melakukan ancaman terhadap masyarakat Dengan kata-kata menabok dan sebagainya Ini adalah kata-kata yang keras sehingga menakut-nakuti masyarakat katanya begitu Saya kira begini Untuk seorang manusia, ya seorang manusia biasa Ketika dia diintimidasi, ketika dia difitnah Ada rasa kesal yang memang perlu saja untuk diungkapkan Ini kan tidak jauh beda dengan Pak Prabowo Yang bertemu dengan wartawan lalu mengatakan kepada wartawan Bos kamu itu brengsek Itu sama loh, Pak Prabowo juga ada mengatakan begitu Waktu itu ada Jakarta Post ketemu dengan Pak Prabowo Ada satu video Lalu Pak Prabowo katanya tidak mau menjawab Lalu Pak Prabowo mengatakan kepada wartawannya Kamu tidak salah, tapi bos kamu itu brengsek Kata-kata brengsek itu juga adalah kata-kata yang cukup nyelekit Dan itu adalah kata makian Hal ini ya sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Sementara Pak Prabowo menunjukkan rasa kesalnya Dengan cara mengusir orang juga Mengusir orang ketika di dalam sebuah pidato dia mengusir wartawan Atau Pak Prabowo juga pernah melakukan melempar handphone Dia melempar handphone Lalu menampar dan sebagainya Ini isu yang beredar seperti itu Dan menurut saya itu adalah sebuah kekerasan Yang jelas dan nyata Yang dilakukan oleh Pak Prabowo Sementara apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Itu hanyalah baru akan dilakukan Dan Pak Jokowi sendiri belum ketemu sama orangnya Karena kan Pak Jokowi mengatakan kalau dia ketemu akan ditabok Menurut saya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu wajar Menurut saya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu adalah hal yang sangat-sangat wajar sekali Karena kekesalannya Maka dia ingin ditabok seseorang Tetapi tabok seseorang yang menyebarkan fitnah Artinya orang yang salah yang ditabok Wajar Seseorang secara manusiawi Kesal dengan orang yang melakukan fitnah Ingin ditabok itu adalah hal yang wajar Kan begitu Kecuali Pak Jokowi mengatakan Saya ingin tabok seluruh masyarakat Gak ada salah Gak ada apa-apa Saya tabok Nah itu iya Itu mengancam Tetapi dia ingin mentabok Istilahnya memberikan pelajaran kepada orang Yang melakukan fitnah Artinya orang yang salah Yang diberikan pelajaran dengan cara mentabok Itu adalah hal yang wajar sekali Nah yang jadi pertanyaan saya adalah begini Kalau memang Kalau memang ya Pak Jokowi mengatakan Ingin mentabok seseorang yang fitnah Lalu kenapa Kubu daripada Pak Prabowo yang kepanasan Apakah jangan-jangan yang menyebarkan isu PKI ini adalah Kubu dari Pak Prabowo itu sendiri Sehingga Pak Prabowo dan kawan-kawan takut Untuk ditabok oleh Pak Jokowi Kalimat mentabok itu Kalimat mentabok yang disampaikan oleh Pak Jokowi Itu adalah bukan hal yang menakutkan Tetapi akan menjadi sangat menakutkan Bagi orang yang melakukan fitnah tadi Karena Pak Jokowi ingin menabok orang yang fitnah tadi Jadi orang yang melakukan fitnah tadi lah Yang akan paling pertama Merasa takut Dan merasa terintimidasi Nah saya mencurigai bahwa Di kubu Pak Prabowo mungkin merasa begitu Wah kan kita nih yang nyebarin begitu kan Sedangkan kita yang menyebarin kalau Pak Jokowi adalah PKI Jangan sampai nanti kita ditabok oleh Pak Jokowi gitu loh Akhirnya semuanya pada ribut pada Pada Kisru dan Menggoreng isu Kata mentabok tadi gitu Tidak usah Pak Jokowi gitu loh Coba saya yang dijelek-jelekkan Kalau Pak Jokowi mungkin menyampaikan bahwa Kalau ketemu saya akan tabok Tapi coba saya yang disampaikan Ada orang yang menyampaikan istilahnya menfitnah saya dan sebagainya Saya samperin sampai dapat Mungkin tanpa saya ngomongin saya tabok duluan begitu Jadi inilah hal yang perlu kita sama-sama pahami Perlu kita sama-sama ketahui begitu Jangan kita asal ngomong-ngomong asal menyerang Tanpa kita merasakan bagaimana seorang Pak Jokowi itu diintimidasi atau difitnah Perasaan Pak Jokowi itu bagaimana begitu Sementara Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Dia ini ada elit-elit dari Pak Prabowo ini merasa diancam Merasa diancam untuk tidak mendukung Pak Prabowo gitu Katanya elit tersebut datang menemui Pak Prabowo Sebenarnya saya mendukung Pak Prabowo katanya seperti itu Cuma karena saya diancam maka saya sekarang harus mendukung Pak Jokowi secara terbuka Saya melihat begini Kalau memang ada elitnya Sebutkan Siapa elit yang melakukan hal itu Tetapi Setahu saya Banyak sekali pendukung Pak Prabowo Yang akhirnya mendukung Pak Jokowi Bukan karena diancam Tetapi karena keinginan hatinya Contoh kecil Lah nyala mataliti Lah nyala Itu orang yang tak bisa diancam Itu orang yang keras Itu tak bisa diancam sama sekali Makin diancam makin menjadi Tetapi dengan penuh rasa kesadarannya Dia mendukung Pak Jokowi Sepenuhnya Tanpa ada iming-iming Atau ada intimidasi dari pihak manapun Begitu Termasuk saya Saya mendukung Saya dulunya adalah pendukung Pak Prabowo Tapi sekarang saya mendukung Pak Jokowi Tanpa ada ancaman Ini murni dari hati saya Begitu Tanpa ada iming-iming apapun Dan banyak lagi pendukung-pendukung Pak Prabowo Yang dulunya dukung Pak Prabowo Sekarang dukung Pak Jokowi Dengan rasa penuh kesadaran Tanpa ada paksaan Dari pihak manapun Begitu Jadi intinya adalah Jika memang Pak Prabowo Menyatakan ada Yang menyampaikan itu Coba silahkan sebutkan siapa Siapa oknum Yang disebut oleh Pak Prabowo tadi Cuma menurut isu yang beredar Menurut isu yang beredar Dan ada beberapa laporan Dari orang-orang yang tahu Tentang kejadian ada Yang menyatakan kepada Pak Prabowo Bahwa dirinya diancam Elit yang menyatakan kepada Pak Prabowo Dirinya diancam Ada katanya isu Seorang bupati Seorang bupati Dimana bupati tersebut adalah Kader Gerindra Diusung oleh Partai Gerindra Tetapi istri daripada bupati tersebut Calek dari Partai Pendukung Pak Jokowi sendiri Nah dia menyatakan kepada Pak Prabowo Bahwa dirinya itu diancam Dia bolak-balik dipanggil oleh KPK Bolak-balik dipanggil oleh KPK Pada saat di KPK katanya Dia itu diancam Dia diancam katanya Harus mendukung Pak Jokowi Lalu istrinya harus calek ke Partai Pendukung Pak Jokowi Jadi begini Pak Prabowo juga Jangan jadi orang itu Jangan kuping tipis Jangan terlalu mendengar Apa yang disampaikan oleh Pendukung Pak Prabowo sendiri Begitu Intinya adalah Pendukung Pak Prabowo tadi Yang katanya bupati tadi Istrinya mau calek Dari Partai Pendukung Pak Jokowi Begitu Cuman karena dia gak enak sama Pak Prabowo Dia pakai alasan itu Untuk Membohongi Pak Prabowo Supaya dia tidak disalahkan Begitu Tetapi Istrinya ya tetap aja calek Istrinya tetap kok Sosialisasi Istrinya tetap bagaimana Supaya didukung oleh Masyarakat Begitu Didukung oleh rakyat Untuk menjadi wakil Kan begitu Karena logikanya saja Kalau dia memang Seandainya mendukung Pak Prabowo Ya harusnya istrinya gak usah calek aja Cukup Jadi istrinya gak nyalek juga cukup Kok gak jadi masalah Begitu Gak mempengaruhi Status dia sebagai bupati Begitu Kalau dia memang mau dukung Pak Jokowi Silahkan aja dia dukung Pak Jokowi Kenapa harus dia istrinya nyalek dari Partai pendukung Pak Jokowi Jadi Pak Prabowo juga harus Hati-hati Begitu Jangan terlalu kuping tipis Mendengar dari satu pihak Intinya adalah Pak Prabowo ini adalah tipikal orang yang kuping tipis Kuping tipis itu adalah sebuah analogi Adalah sebuah istilah Dimana seseorang mudah mendengar sebuah isu Mudah mendengar sebuah kalimat Yang mana kalimat tersebut berisi tentang fitnah Atau mungkin gibah terhadap orang lain Begitu Jadi gampang percaya dengan orang-orang Yang menyampaikan kejelekan atau keburukan daripada orang lain Begitu Nah dengan Pak Prabowo Mendengarkan Dengan mudah mendengarkan kata-kata orang Dan lalu begitu cepat merespon Itu bukanlah ciri-ciri seorang pemimpin Karena seorang pemimpin harusnya Mendengar Udah Kedua menimbang Mengkaji dulu Lalu setelah dia mengkaji semua apa yang disampaikan oleh orang tersebut Lalu baru dia respon Bukan langsung direspon Ketika direspon Ternyata menjadi salah kaprah Atau menjadi blunder Ya itu adalah kesalahan Pak Prabowo itu sendiri Ya banyaklah contohnya seperti Rana Sarumpahit Ya itu kan adalah respon yang terlalu cepat Dan berlebihan dari Pak Prabowo Untuk kasus Rana Sarumpahit itu sendiri Tanpa ia mengecek kebenarannya Tanpa ia melakukan verifikasi terlebih dahulu Apakah benar itu kejadiannya Itu adalah kesalahan dari seorang pemimpin Yang bila mana Terlalu mudah Percaya dengan orang-orang yang menyampaikan Keburukan orang lain Begitu Itu yang saya sebut dengan kuping tipis Oke itu aja dari saya Jangan lupa di subscribe channel ini Dan dihidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang yang pertama Menonton video-video dari The Lawyer Jangan lupa juga untuk di like Di komen dan di share Agar kita dapat berbagi informasi Untuk Indonesia yang lebih baik Follow Instagram saya di At Bang Benua Saya Pablo Benua Ciao